Intro Buya Yahya menjawab Baik Buya kembali kami akan membahayakan pertanyaan yang termasuk dari sosial media Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad Assalamualaikum Afan Buya, hari ini marak sekali jual beli emas Logam mulia secara online transfer uang Tapi emas langsung masuk ke dalam tabung berangkas emas Jadi si pemilik tadi Jadi si pemilik tidak menerima langsung benda dalam bentuk emas Namun dalam bentuk buku tabungan Yang di dalamnya jumlah emas yang disimpan Pertanyaan saya Apakah transaksi yang di atas semuanya boleh Buya? Syukuran Buya Baik Jual beli emas Saratnya harus ada serah terima langsung antara Alat beli uang dan emas yang dibeli Selagi tidak ada serah terima langsung Tidak harus dirugikan ya Akan tapi riba ini adalah dilarang oleh Allah Biarpun tidak merugikan Seperti ribayat tidak rugi Tapi di hadapan Allah rugi Karena Allah marah Allah murka Riba Ini secara umum Transaksi emas Ada pun yang diceritakan Kita tidak tahu seperti apa sih yang sesungguhnya terjadi Dilarang terasa gitu Kalau atas dasar yang kami sampaikan Kalau memang tidak ada terwujud apa yang kami sampaikan Ya tidak sah Lebih dari itu Ada nasihat Itu disimpan di berangka siapa? Anda menyimpan ke siapa? Orang bisa dipercaya Kalau hanya wilayah online Jangan-jangan hanya sekedar angka-angka yang tertulis Tidak ada emas dan sebagainya Anda tidak usah terpesona dengan hal-hal yang semacam ini Kita tidak tahu seperti apa Yang jelas Kalau kembali kepada pertanyaannya Transaksi yang emasnya tidak ada langsung Kemudian uangnya juga tidak ada secara langsung Maka itu dianggap tidak sah Kecuali nanti adalah masalah tokil Saya menitipkan uang kepada seseorang Kepada tukang emas Kemudian atau siapapun pegawainya Lalu sumbeli kendimba tersebut baru sah Tapi kalau tidak dengan cara semacam itu Maka ini adalah Tidak sah jual beli yang semacam itu Dan Anda tidak usah ikut-ikutan Lebih dari itu Hati-hati Ini dititipkan di siapa Bangka siapa Modelnya kayak apa Emasnya Apakah benar orang itu jujur atau tidak Bahkan seandainya itu jujur Orang yang benar bisa dipercaya Jaminan tetap caranya tidak dibenarkan Maka Anda tidak usah ikut-ikutan Ikutilah Cara transaksi jual beli yang Yang benar-benar Secara syariat adalah diizinkan Maka dengan itulah Allah akan memberikan keberkahan kepada hidup Anda Hati-hati dalam urusan transaksi Kalau sudah dikatakan riba Maka khawatir kita betul-betul mendapatkan musibah di dunia dan di akhirat Hati-hati Semoga Allah menjaga kita semua Dari urusan riba Wallahualam bisawab Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya